Sebuah film yang diangkat dari novel bestseller Indonesia Dari seorang penulis muda berbakat Yaitu Paradita dengan judul yang sama seperti novelnya Scene Hello, Sineasemesta Balik lagi bareng gue, Firman Yoi Di channel kita bersama Talkie Film Kali ini gue hadir untuk ngobrolin satu film nih Yang akan tayang di bulan November Masih agak jauh sih Tapi ya menarik aja kalau harus gue kopas Film ini muncul dari salah satu PH yang sudah tak asing lagi ya Di dunia Firman Indonesia Yang kemarin habis ngerilis satu film besarnya Yaitu Bumi Manusia Falcon Victor Kali ini Falcon Victor Bekerjasama dengan salah satu setelah darah Yang udah gak asing lagi buat kita Buat dunia Firman Indonesia Sutradara yang sudah banyak malang melintang di perindustrian film Indonesia Bahkan dia pernah menyabet kategori sutradara terbaik Dalam ajang festival film Indonesia pada tahun 2012 Dengan filmnya yang berjudul Tanah Surga Katanya Siapa lagi kalau bukan Erwin Novianto Falcon Victor kali ini Bekerjasama dengan Erwin untuk menggarap sebuah film yang diangkat dari novel Bessler Indonesia Dari seorang penulis muda berbakat yaitu Paradita dengan judul yang sama seperti novelnya Sin Asik Asik Oke kita mulai aja ya review kali ini Kita mulai dari sinopsis dari film scene ini tuh sendiri Film scene sendiri ini Mengisahkan tentang kisah remaja Antara rega angkasa Seorang cowok yang tampan dan cool Dengan seorang gadis cantik Yang nakal Dan menjadi idola di sekolahnya Bernama Amerta Rinjani Lalu Bagaimana kisah cinta mereka berdua Apakah mereka akan terus bersatu Atau memilih untuk berpisah Oke kalau sepintas kita Mendengarkan sinopsisnya Sepertinya film ini Akan menjadi agak lumayan menarik ya Kenapa novel scene ini Gue bilang agak sedikit menarik Karena setelah gue baca resensi novelnya sendiri Cerita scene ini kan seperti yang ada di sinopsis tadi Mengangkat cerita yang cukup hangat di kalangan remaja Ya cerita-cerita cinta Yang penuh dengan romantisme Yang penuh dengan intrik Yang penuh dengan cerita Atau kisah-kisah yang rumit Itu yang mungkin harapan gue Dengan adanya film scene ini Akan coba buat mendekatkan Bagaimana sih caranya kita Sebagai manusia Bisa merespon Dengan kata cinta Yang datang ke kehidupan kita Lalu Gue juga mendapatkan fakta Dari resensi novelnya Bahwa ternyata novel scene ini Memiliki alur yang sangat Susah sekali Untuk ditebal Makanya gue agak penasaran Bagaimana kipraannya novel Bessel Kalau diangkat ke sebuah film Selain dari itu Gue juga mendapatkan fakta Bahwa ternyata novel ini Memang sangat laris Jadi di kalangan Para penyuka novel Para pembahasan novel Ternyata Novel scene ini Pernah mengalami Pelonjakan Dalam hal penjualan Sampai saat ini Terjual kurang lebih Sekitar 13.000 X lemplah Dan ada fakta lain Bahwa novel ini Pernah 4 kali Dicetak ulang Nah Dari berita yang berhempus tadi Maka gue bisa mengasumsikan Bahwa ternyata Banyak banget orang Yang suka terhadap novel ini Lalu Apakah akan Banyak juga orang Yang suka terhadap filmnya Kita tunggu aja Nanti setelah filmnya Oke berbicara tentang Femain Femain di film scene Kali ini adalah Dua pemain Yang kemarin Sudah terlibat Dalam satu film yang sama Yaitu Mawar Eva Dezong Dan Brian Domani Seperti kita tahu ya Mawar Epa itu Kemarin sempat Memainkan Fran jadi analis Di filmnya manusia Termasuk juga Brian Domani ya Dia juga Memerankan salah satu Toko di Bumi manusia Pandi Darman Kalau gak salah Lalu di film ini Mereka kembali Dikolaborasikan Tapi kali ini Mawar Epa Atau Eva Dezong Diduetkan dengan Brian Domani Patut ditunggu ya Kiprahnya Mawar Epa Dezong Di film scene kali ini Apakah dia akan Mengulang kesuksesannya Seperti dia Memerankan analis Di film bumi manusia Atau di film kali ini Justru dia akan Lebih Membuminkan Namanya Dengan suksesan Memerankan Toko dari Meta Rinjani kali ini Selain Mawar Epa Dezong Dengan analisnya Sebenarnya Gue menemukan Pakti menarik juga nih Dari seolah Brian Domani Karena Di ceritanya Dia itu Memerankan Sebagai Salah satu Laki-laki yang Suka bermain tinju Gue mendapatkan berita Bahwa ternyata Brian Domani Itu sempat dilatih Sama salah satu Petinju Kelas dunia Siapa dia? Dia adalah Daud Yordan Kalau melihat dari sumber Beritanya sih Patut ditunggu juga ya Kiprahnya Brian Domani Di Film scene ini Setelah Dia coba Buat menghadirkan Salah satu Petinju Yang Ya kita semua Tau lah Bagaimana Kiprahnya Daud Yordan Di dunia pertinjuan Indonesia Selain dari Mawarepa Dan Brian Domani Ada lagi nih Satu Akter yang Mengingatkan gue Ke kisah-kisah dulu Yaitu Jeremy Thomas Jeremy Thomas Disini berperan Sebagai Renric Tapi ada yang seru Sebenarnya Dari peran dia Dia itu Jadi salah satu Toko Yang bisa gue Simpulkan Sebagai penyambung Takdir Mungkin nanti Bisa kita saksikan Di filmnya Takdir Apa sih Yang coba Disambungkan Sama salah satu Sosok Jeremy Thomas Ini Sebenarnya Ada kabar Menggemerahkan Sebelum film ini Dirilis nanti Di bulannya Bahwa kemarin Saat peluncuran Official trailer Film ini Mendapat sambutan Yang positif Dari Farah Netizen Dengan harapan Bahwa Indonesia Lagi-lagi Menghadirkan Satu film Drama Yang memang Benar-benar Sangat Ditunggu-tunggu Sama Pemiasa Atau Sama penonton Film Indonesia Makanya Patut banget Kita tunggu ya Apakah Herwin Novianto Dan Falcon Victor Itu berhasil Mengangkat Salah satu Film Yang lagi-lagi Diangkat Dari sebuah Novel Atau Justru Herwin Novianto Dan Falcon Victor Mengalami Kendala Yang sama Seperti Film-film sebelumnya Yang selalu Tidak sempurna Kalau mengangkat Film dari Sebuah Novel Oke Sekali lagi Patut kita tunggu ya Nanti penayangan Film scene ini Di tanggal 20 November 2019 Apakah Film Garapan Herwin Novianto Kali ini Mampu Memberikan warna Untuk perfilman Indonesia Atau Justru Garapan Herwin Kali ini Membuat Sebuah Filemik Dari Peristiwa Pengangkatan Film Yang Berawal Dari sebuah Novel Makanya Kita tunggu Bareng-bareng Perilisan Filmnya Nanti Di bulan November 2019 Mungkin Itu Yang mau Gue Obrolin Di Conten Review Scene Kali ini Terima kasih Kalau kalian Sudah meluangkan Waktu Untuk Hanya Sekedar Mendengarkan Apa Yang Gue Obrolkan Mudah-mudahan Bisa Membuat Salah satu Referensi Atau Resensi Buat Kalian Untuk Nonton Film Apa Nanti Di Jadwal Agenda Kalian Semua Sampai Ketemu Di Konten-konten Selanjutnya Jangan Lupa Bahagia Untuk Hari Ini Dan Selamanya Gue Firman Yoi Bye Sampai 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 Sampai